Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lili di channel tombol channel Hari ini saya buat cemilan atau kue basah teman-teman ya Ini tuh kue legendaris ya Dari zaman saya kecil sampai sekarang itu masih tetap ada Yaitu kue jendel pandan Ini tuh rasanya enak dan caranya sangat mudah Oke teman-teman gak perlu panjang lebar Jika teman-teman ingin tahu gimana cara membuatnya Yuk langsung saja kita tonton video selanjutnya Teman-teman pertama kita tuang 2 sendok tepung beras ya Ukurannya sedang saja seperti ini gak terlalu minjuk Kemudian kita tuang air Satu takar Kemudian kita kasih Pewarna Pandan Tergantung selera Nah kemudian kita aduk Kita aduk sampai benar-benar tercampur Kita tambahin warnanya setatu tetes lagi Oke Nah sekarang warnanya udah cantik Oke teman-teman setelah tercampur kita masak Kita masak sambil terus diaduk-aduk teman-teman ya Sampai mengental Nah ini teman-teman udah mengental ya Kemudian kita matikan Oke teman-teman Oke teman-teman Untuk masih panas Kita masukkan tepung tapioka Satu sendok dulu Sampai diaduk Ini masih panas ya Dan harus saat panas Biar tepung tapiokanya itu mateng Oke Kita tambah satu sendok lagi Sampai jumpa Kita oleh ini pakai tangan ya Tangan saya udah saya cuci Dan ini masih panas Masih panas teman-teman ya Masih panas banget Kita pindahkan saja Saya pindahkan ke piring Biar saya nguleninya itu lebih gampang Dan biar cepat dingin Oke Kita tambah setengah sendok lagi ya Karena masih lengket Kita uleni Sampai sepati Sepati ini teman-teman ya Uleninya Dan pastikan tangannya udah bersih Dan ini hasilnya teman-teman ya Kita pindahkan ke sini Dan ini saya mau kasih taburan tepung sedikit Oke kita taburin tepung Kemudian ini kita bentuk ya Seperti ini Oke kita bentuk sampai habis Ini juga bisa buat ide jualan teman-teman ya Oke kita bentuk sampai habis Nah ini teman-teman hasilnya Oke sekarang kita retul yang mendidih Kita masukkan ya Kita repus Kita repus sampai dia ngambang Nah ini teman-teman udah mulai ngambang ya Kita tunggu sampai benar-benar Dia mateng Nah ini teman-teman udah ngambang Bila itu udah mateng ya Kemudian kita matikan dan kita tiruskan Kemudian kita repus gula Saya pakai satu putih Kemudian udah tambahin setengah Setengah rindu itu gula putih ya Biar rasanya itu mantap Oke kita repus sampai meleleh Nanti ini meleleh sendiri Nah teman-teman setelah meleleh ya Kita kasih Kita kasih Pening Cairan tepung beras Sedikit saja Sampai dia mengantar Kalau ada dikasih daun pandang Lebih bagus ya teman-teman ya Saya gak ada Yaudah seadanya Lepas 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 Oke teman-teman setelah mengental Sudah mengental ya Sudah mulur begini Oke kemudian kita matikan Biar olahnya elang Kemudian kita sisihkan Oke teman-teman ini tepung Eh bukan tepung ya Kelapa parut yang sudah saya Kukus Ini sudah saya kukus Kemudian ini kita masukkan Satu persatu dan Kita gulung seperti ini Jadi ini itu tidak lengket ya teman-teman ya Tidak terlalu lengket Masih panas Masih panas Oke teman-teman ini sudah jadi Kemudian kita siram dengan gula ya Seperti ini Oke sudah jadi teman-teman Kuih jenilnya sudah jadi ya Siap buat 9 Dan bisa juga buat ide jualan Teman-teman kuih jenil pandanya sudah jadi enak sekali Buat jemilan Juga bisa buat ide jualan ya teman-teman ya Video nya saya cukupkan sampai sedih disini Semoga video ini bermanfaat Dan teman-teman boleh mencobanya Karena ini tuh rasanya enak sekali Dan cara membuatnya juga sangat mudah Dan juga bisa buat ide jualan Oke teman-teman Saya iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya